Hai assalamualaikum halo teman-teman welcome to DJ Dekderu ID dan di video kali ini saya akan memberitahu ke kalian mengenai cara membackup dan restore WhatsApp dari WhatsApp mod atau memodifikasi yang tentunya disini masih susah atau enggak bisa ya disini saya akan kasih tahu caranya caranya cukup mudah banget dan keren bisa usah diikuti karena disini si WhatsAppnya nggak bisa kalian backup maupun restore ya kita coba di sini ya sedangkan chat dan dia akan memproses sampai 100% dan enggak ada aksi atau action apa-apa ya di sini Bagaimana caranya kalian bisa langsung saja ikuti si videonya ini buat kalian baru bergabung dengan channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya dan bel notifikasinya juga hari kalian bisa update selalu dari channel ini video-video terbaru dan menarik dan bermanfaat Insya Allah Amin dan oke langsung kita pertama kalau teman-teman disini ini si WhatsAppnya kayak gini ya tampilan si WhatsAppnya nah pertama kalian bisa saya buka file managernya di HP kalian ya kemudian kalian buka memori internal HP kalian dan kalian si folder WhatsAppnya ini kalian bisa saja copy atau pindahkan ya untuk jaga-jaga buat kalian pengen install WhatsApp yang terbarunya atau yang versi lain kalian bisa pindahkan dulu untuk meng-backup dan merestore nya nanti kemudian kalian pastikan dimana saja yang kalian gampang carinya disini saya pastikan di kartu memori saja saya pindahkan ke memori SD card saya nah disini memproses kita tunggu aja prosesnya nah kalau udah kita disini kita coba aja kita coba uninstall atau copot si WhatsAppnya ya ini dia WhatsAppnya saya uninstall kemudian kita install kemudian kita install lagi si WhatsApp yang kita punya atau kita yang pengen kita do install ya kita pengen buka mana tadi nah di menu sini di penyimpanan internal saya udah download nanti foto WhatsApp langsung pengen install aja yang WhatsApp yang kalian pengen pasang Oke dia memproses install udah kalian keluar dulu kemudian WhatsApp tadi yang kalian pindahkan kalian pindahkan kembali ke memori internal HP kalian memori internal HP kalian kita tempel aja lagi dan lumayan menunggu waktunya sih ini untuk memindahkannya lumayan agak lama sekian menit kalian bisa tunggu aja atau kalian skip video ini sampai proses memindahkannya selesai nah kita tunggu prosesnya kurang lebih 20 Mega an per detik kecepatan memindahkannya nah kalau udah langsung saja kita buka si aplikasi WhatsApp yang telah kita install temen-temen disini oke izinkan restore nggak bisa ya setuju dan lanjutkan aja kemudian input nomor HP kalian lanjut oke kita tunggu SMS terus verifikasi untuk nomor WhatsApp nya nah kalau udah izinkan semua perizinan nah disini kalian bisa pulihkan langsung ya dan lanjut oke kita tunggu proses inisialisasinya dan selesai temen-temen oke disini saya jangan pernah aja ya Nah disini katanya si WhatsAppnya ini dari si developernya forward mogdad this app is free gratis kalian gak perlu membayar untuk aplikasi ini not cash any money if you paid for it jika kalian membayar kalian telah ditipu atau skemmet ya you have been skem download by the game jangan beli lagi ini ini WhatsAppnya versi gratis tonton dia cuman merubah untuk tampilannya lebih menarik dan menambahkan fitur-fitur yang nggak ada di WhatsApp original tujuan si developer WhatsApp mod by forward what forward WhatsApp ini teman-teman oke dan ini udah versi 8.45 terbaru terbaru kalian bisa langsung aja cek buat kalian yang cek di menu sini eh bukan di menu forward modnya kemudian kalian bisa lihat tentang memang WhatsAppnya disini memang v8.0 tapi kalau kalian melihatnya di pembaruan kemudian di WhatsApp daftar perubahan di sini udah versi 8.45 yang terbaru teman-teman tanggal 22 kemarin bulan Agustus 2020 oke nah seperti itu dia kurang lebihnya ya temen-temen nah otomatis semua chat-chat sebelumnya ini masih utuh ya padahal saya udah an install kalian cukup memindahkan folder WhatsApp di internal memory ke folder yang kalian gampang cari atau ke memory kartu memory kalian kartu SD card ya dan oke itu gampang mudah banget cukup sekian untuk di video kali ini semoga bermanfaat dan kurang lebih nyaman maaf saya akhirnya saja Wabillahi 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye bye bye